Pendekar Kelana Jilid 28 Ayah ini mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh saja kata Cuyen pura-pura marah Cuyen, sejak kapan engkau menjadi seorang gadis yang pelintah-pelintut dan tidak dapat dipercaya janjinya? Engkau telah kalah bertaruh denganku dan menurut segala perintahku Sekarang baru ditanya apakah engkau mencinta Gin Chiong Engkau sudah membantah dan tidak segera menjawab payah Aku hendak menguji lagi kecerdikanmu Nah, sekarang katakanlah apa aku mencinta Gin Chiong atau tidak Dan kemukakan alasanmu dengan sikap menantang Cuyen memandang ayahnya Ia tahu benar akan watak ayahnya yang tidak pernah mundur menghadapi tantangan apapun dan dari siapapun juga Lam Tok mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya Memandang dengan penuh selidik ke arah wajah putrinya Lalu menjawab, hem, di matamu tidak ada cahaya dari seorang yang mencinta Kalau engkau memandang kepada Gin Chiong Seorang wanita yang mencinta seorang pria Biarpun pada lahirnya disembunyikan Namun ia tidak dapat menyembunyikan perasaannya itu lewat pandang matanya Kalau ia memandang pria yang dicintanya Tidak, engkau tidak mencintai Gin Chiong ini Tentu saja Gin Chiong merasa seperti ditusuk jantungnya mendengar ucapan yang terus terang antara anak dan ayahnya itu Benarkah Cuyen tidak mencintanya? Dia sendiri sudah mencinta gadis itu dengan seluruh perasaannya Biarpun dia merasa salah tingkah dan canggung sekali menghadapi percakapan yang menyangkut dirinya itu Kini Gin Chiong memberanikan hatinya untuk mengangkat muka dan mengamati wajah Cuyen penuh perhatian Dia pun ingin sekali mendengar jawaban Cuyen dan mengharapkan jawaban itu akan menyangkal pendapat orang tua itu Cuyen memandang kepadanya dan gadis ini maklum bahwa jawabannya akan menyakiti hati pemuda itu Maka ia pun berkata dengan lembut Cingko, harap engkau dapat mengerti dan memaafkan pengakuanku ini Terhadap ayah aku tidak mungkin dapat berbohong Ayah benar, aku kagum kepada Ciongko dan suka menjadi sahabatnya Akan tetapi aku tidak mencintainya seperti seorang wanita mencintai pria Lam T.O.K menghela nafas panjang Sayang, kalau engkau berjodoh dengan Putra Tung Giamong Hal itu baik sekali Sama dengan mempersatukan dua kekuatan yang saling bertentangan Engkau mendengar sendiri ucapan anakku, Gin Chiong Dan bagaimana dengan keputusanmu? Engkau mencinta anakku, hal itu sudah jelas nampak pada wajahmu Gin Chiong memberi hormat kepada Lam T.O.K Saya sudah tahu, lo Ciam P.O.K Baikpun saya jatuh cinta kepada Y.I.N.M.O.I sejak pertemuan pertama Namun ia tidak mencintaku, hanya suka bersahabat denganku Saya tahu benar bahwa ia mencinta seorang pemuda lain yang bernama Sikong Akan tetapi saya tidak putus asa, saya mengharapkan akan tiba saatnya binta Y.I.N.Moi kepadaku akan berubah Gin Chiong memandang kepada Cu Y.I.N. dengan mesra Hem, benarkah engkau mencinta seorang pemuda yang bernama Sikong, Cu Y.I.N.? Orang macam apakah dia itu aku memang mencintanya, akan tetapi aku juga membencinya, ayah Hahaha Lam T.O.K tertawa bergelap dengan kepala didongakan dan tangan kiri mengelus jenggotnya Dia kelihatan gembira bukan main Bukan putri Lam T.O.K kalau tidak dapat membenci sekaligus mencinta Engkau mencintanya, hal itu adalah urusan hati Tidak perlu dipertanyakan lagi, akan tetapi engkau membencinya Hal itu tentu ada penyebabnya Mengapa engkau membencinya, anakku habis, dia tidak menyambut tuluran cintaku, ayah Dia berani menolak cintaku dan menolak ketika hendak keajak melakukan perjalanan bersamaku Padahal, dia selalu bersikap baik kepada aku Juga ketika aku menyamar pria dan dia belum tahu bahwa aku wanita Lam T.O.K mengerutkan alisnya yang tebal Hem, keparat Bagaimana mungkin ada pemuda yang menolak cintamu Dia tentu gila, atau sombong Katakan padaku di mana dan aku akan menghajarnya sampai dia mampus untuk mencari muka Gin Cheong segera berkata Sebetulnya si Kong itu sudah terjatuh ke tangan kami Lo Chiang Pua Akan tetapi ketika saya hendak membunuhnya Yei En Mui melarangku Chu Yei En mengerutkan alisnya dan menatap wajah Gin Cheong dengan tajam dan mencela Kalau engkau mampu mengalahkan dan menjatuhkan si Kong Aku tentu tidak akan melarangmu, Cheong Ku Akan tetapi si Kong meroboh oleh racunku Dan terserah kepada kuda akan dibunuh atau tidak mendengar kata-kata yang mengomelinya itu Gin Cheong menutup mulutnya dan menunduk Sebaliknya Lam T.O.K merasa penasaran mendengar bahwa putera Tung Giamung itu tidak mampu merobohkan pemuda bernama si Kong yang dicinta puterinya akan tetapi tidak mau menyambut tuluran cintanya Hem, sampai dimanakah ilmu kepandayan bocah bernama si Kong itu kembali Gin Cheong menjawab karena didorong oleh rasa iri dan cemburu Dia lihai dan sombong sekali, Lo Chiang Pua Karena dia adalah murid pendekar sadis Cheng Tian Xin Mendengar nama pendekar sadis ini Lam T.O.K mengerutkan alisnya dan jelas bahwa dia terkejut Nama julukan pendekar sadis bukan nama kosong, bahkan Lam Tok sendiri diam-diam jerih terhadap nama besar pendekar sadis itu Hem, jadi dia murid pendekar sadis? Dan engkau mencintanya, Cuyin, cinta yang ditolak oleh pemuda itu aku mencintanya dan juga membencinya Ayah, kebencian terdorong oleh perasaan kecewa karena cintamu ditolak olehnya Kalau dia menerima cintamu, apakah engkau masih akan membencinya dengan kedua pipi merah dan senyum manis sekali Cuyin berkata, kalau dia menyambut cintaku, tentu saja aku tidak lagi membencinya Dan di mana sekarang dia berada Dia pernah mengatakan bahwa dia pun hendak menyelidiki tentang peklui kiam di bukit ini Bagus, kalau aku bertemu dengan dia, aku akan membuka matanya bahwa putriku itu masih terlampau berharga baginya Maka dia harus menyambut cintamu Bagaimana kalau dia menolak? Lo ciam pun bertanya Gin Ciong, membakar hati datuk itu Lam Tok mengepal tinju tangannya Kalau dia tetap menolak, dia akan mampus di tanganku Cuyin mengerutkan alisnya Akan tetapi ia tidak berkata sesuatu karena maklum bahwa sekali ayahnya mengambil keputusan Tidak akan ditariknya kembali Ia merasa khawatir sekali akan keselamatan si Kong setelah ayahnya mengambil keputusan seperti itu Ayah akan mendaki puncak bersama kami tanya Cuyin Tidak, engkau lanjutkan pendakianmu bersama Gin Ciong Dengan bekerjasama, kalian berdua akan dapat memeladiri dengan baik Aku akan mengambil jalanku sendiri Pergilah sampai jumpa, ayah Cuyin lalu melangkah pergi, mulai mendaki puncak Gin Ciong segera memberi hormat kepada Lam Tok Lalu cepat dia berlari menyusul Cuyin Belum lama Lam Tok meninggalkan pula tempat itu Di mana menggeletak sepuluh orang anak buah Kui Jiao Pang itu muncul Sepasang orang muda yang mempergunakan ilmu berjalan cepat Mereka adalah si Kong dan T. Ang Huilan yang melakukan perjalanan bersama menuju puncak Kui Liyong San untuk menyelidiki tentang P. Lui Kiam yang kabarnya terjatuh ke tangan Ang Isian Jin ketua Kui Jiao Pang Huilan yang lebih dulu melihat mayat bergelimpangan itu Kong ke, lihat ia menudin ke kiri Ketika si Kong menengok, dia pun melihat mayat-mayat itu dan mengajak Huilan untuk menghampiri tempat itu dan melakukan penyelidikan Si Kong merabah leher satu di antara mayat-mayat itu Masih hangat tubuh mereka, baru saja mereka terbunuh Lihat, darah pun masih belum kering benar Huilan ikut berjongkok memeriksa dan ia pun mengangguk-angguk membenarkan keterangan si Kong yang sudah berjongkok dekat mayat lain Enam orang di antara mereka mati keracunan dengan cakar tangan dan tangan hancur lebur Mereka jelas orang-orang Kui Jiao Pang dapat dilihat dari cakar-cakar setan ini Akan tetapi yang ini, ah, siang keancu Yien yang telah membunuh mereka Siang keancu Yien Huilan mendekati si Kong Apa buktinya bahwa ia yang membunuh mereka ini Lihat ini Empat orang ini tewas dengan anak panah menancap di tubuh mereka Aku mengenal senjata rahasia ini sebagai milik siang keancu Yien Hem, mengapa ia begini ganas dan kejam si Kong menghela nafas panjang Seolah menyesal atas kekejaman yang dilakukan siang keancu Yien Ingat, ia adalah putri Lentok Maka perbuatannya ini tidak aneh Apalagi kalau ia diserang lebih dulu Watatnya memang keras sekali Huilan mengangguk-angguk Teringat betapa ia dan si Kong hampir mati keracunan yang dilakukan oleh siang keancu Yien Kalau ia mencari Pek Lui Kiam Perbuatannya ini salah sama sekali Dengan membunuhi anak buah Kui Jiao Pang Berarti ia menanam permusuhan dengan perkumpulan itu Dan pasti ketuanya tidak mau menyerahkan Pek Lui Kiam kepadanya Engkau benar, Lan Moi Engkau tunggu sebentar Aku akan mengurus mayat-mayat ini Apa yang hendak kau lakukan Kong kau mengubur mayat-mayat ini tentu saja Kasihan kalau mereka dibiarkan membusuk di sini dan menjadi makanan binatang buas Pula, dengan mengubur mereka Pihak Kui Jiao Pang tidak akan tahu bahwa Sepuluh orang anak buah mereka dibunuh siang keancu Yien Huilan mengangguk dan diam-diam Ia merasa kagum terhadap pemuda ini Seorang pemuda berkepandaian tinggi yang baik Budi Ia tidak merasa heran kalau seorang gadis yang keras hati seperti siang keancu Yien Jatuh hati kepada si Kong Ia sendiri memiliki watak yang keras Akan tetapi kekerasan hatinya masih terkendali dan bukan ingin menang sendiri seperti siang keancu Yien Ia lalu membantu si Kong menggali lubang tanpa berkata apa-apa dan si Kong menerima bantuan ini dengan senang hati Akan tetapi setelah mereka berhasil menggali lubang besar dan selagi hendak mengangkat mayat-mayat itu untuk dikuburkan Tiba-tiba datang gelasan orang yang mengenakan cakar setan pada tangan mereka Sekali lihat saja si Kong dan Huilan tahu bahwa mereka adalah Anggauta-Anggauta Kui Jiao Pang Keparat, engkau telah membunuh banyak teman kami bentak seorang di antara mereka yang bermuka hitam Dan agaknya menjadi pemimpin seragu Anggauta Kui Jiao Pang yang berjumlah 15 orang itu Bukan kami yang membunuh mereka, kata si Kong dengan tenang Tidak mungkin orang lain bentak si muka hitam Engkau membunuh mereka dan berusaha menghilangkan jejak dengan mengubur mereka Kalau bukan kalian berdua, tentu kalian tidak akan bersusah payah mengubur mereka Akui saja siapa kalian dan mengapa kalian membunuh kawan-kawan kami dengan sikap masih tenang Si Kong menjawab, namaku si Kong dan Nona ini adalah Nona Teng Huilan Bagi kalian mungkin aneh mi lihat kami hendak mengubur mayat-mayat ini Akan tetapi bagi kami hal itu sudah sewajarnya dan semestinya Kami tidak tega membiarkan mayat-mayat ini dimakan binatang buas dan membusuk di sini Bohong! Tangkap atau bunuh mereka serusi muka hitam dan belasan orang itu segera menyerbu dan menyerang si Kong dan Huilan dengan cakar setan mereka Begitu belasan orang itu menyerbu, si Kong berkata kepada Huilan, Lan Moi, jangan membunuh orang dengan amat mudahnya Si Kong dan Huilan menghindarkan diri dari terkaman cakar-cakar setan itu Kemudian dengan tendangan kaki dan tamparan, kedua orang muda perkasa ini membuat para pengeroyok mereka berpelantingan Ornak orang itu tidak menjadi jerah, bahkan dengan penasaran mereka menerjang lagi Kini bukan untuk menangkap melainkan untuk membunuh Melihat kenekatan para pengeroyok si Kong dan Huilan menyambut dengan tendangan dan tamparan yang lebih bertenaga lagi Akibatnya, 15 orang itu kembali terpelanting dan sekali ini mereka mengaduh-aduh dan tidak dapat segera bangkit berdiri Pada saat itu muncul 5 orang Huilan tidak mengenal siapa mereka dan memandang dengan penuh perhatian karena ia tahu bahwa yang muncul ini bukanlah orang-orang kui jiao pang biasa Seorang dari mereka berusia 50 tahun lebih, bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh bekas cacar Orang kedua bertubuh tinggi kurus dengan muka pucat seperti orang sakit dan usianya 40 tahun lebih Orang ketiga bermuka penuh berwok usia gak lebih muda dari orang kedua Orang keempat bertubuh pendek gendut dan orang kelima paling muda berusia kurang dari 40 tahun dan tubuhnya katai Melihat munculnya 5 orang ini, si Kong terkejut karena dia segera mengenal mereka sebagai Butek Gerosian 5 Dewa Te Ampa Tanding, yaitu 5 orang yang bersama Toa Oke dan Ji Oke pernah menyerbut Pulau Trapai Merah dan menyerang gurunya Pendekar sadis Cheng Tian Xin atau Cheng Lo Jin Tadinya dia mengira bahwa mereka berlima itu muncul di Kui Leong San untuk ikut memperebutkan Teg Lui Kiam Akan tetapi dia merasa terkejut dan heran sekali ketika membentak dengan suara marah dan orang tertua yang bermuka bopeng menegur lantang Siapakah kalian yang berani membunuh dan melukai begini banyak anggau takui Jiao Pang Sikong tahu bahwa 5 orang itu agaknya sudah lupa dan tidak mengenalnya lagi Kami berdua tidak membunuh Orang lain yang membunuhnya dan belasan orang ini tidak percaya dan menyerang kami Terpaksa kami melawan Hem, apakah kau kira kami demikian bodoh? Mudah kau tipu begitu saja bentak si muka bopeng Huilan yang tidak mengenal 5 orang itu menjadi penasaran dan ia yang menjawab dengan suara lantang Kalian mau percaya atau tidak, terserah Kami tidak mau berbantahan dengan kalian orang kelima dari Butek Girl Sian dan yang paling muda di antara mereka berwatak matuk keranjang Melihat kejelitaan Huilan, sejak tadi dia sudah menelan luda beberapa kali Kini mendengar suara Huilan yang tegas namun merdu, dia lalu melangkah maju dan berkata sambil menyeringai Nona manis, siapa namamu Nona? Kalau Nona yang bicara, aku percaya sepenuhnya Di antara kita memang tidak perlu berbantahan dan bercekok Sebaiknya Nona dan aku menjalin persahabatan Bukankah itu baik sekali? Laki-laki itu bertubuh katai Hanya sepundak Huilan dan dia sudah menghampiri Huilan untuk merangkulnya Melihat ini, Huilan marah sekali Laki-laki kurang ajar seperti ini harus diberi pelajaran keras Hei, kamu ini anjing dari mana berani menggonggong ia membentak sambil menudingkan telunjuk kirinya dan suaranya mengandung kekuatap sihir yang dasyat Empat orang yang lain terbelalak ketika melihat rekan mereka yang termuda itu tiba-tiba saja merangkak dengan kedua pasang kaki tangannya Lalu menggonggong meniru suara anjing BHS Song Chi, apa yang kau lakukan ini? Sadarlah bentak orang pertama dari Butek Gero Sian yang bernama Chio Kahi Dia mengira bahwa rekannya termuda itu bermain-main Sama sekali tidak mengira bahwa rekannya itu terkena sihir yang kuat Akan tetapi orang yang bernama BHS Song Chi itu masih tetap menyalak-nyalak seperti anjing Kini empat orang lainnya menyadari bahwa keadaan rekan mereka itu tidak sadar Mereka lalu menghampiri BHS Song Chi untuk menotok jalan darahnya BHS Song Chi terkulai, rebah dan membelalakan matanya Kenapa kalian merobohkan aku? Dia seperti orang sehabis bangun tidur dan melihat adiknya itu sudah sadar Chio Kahi lalu membebaskan totokannya dan BHS Song Chi melompat bangkit Dia teringat betapa tadi dia merasa dirinya menjadi anjing Dan akhirnya dia menyadari sepenuhnya mengapa kakak-kakaknya menotoknya Dia telah bersikap seperti seekor anjing Persis seperti yang diteriakan gadis itu BHS Song Chi adalah seorang dari Butek Gero Sian Tentu saja selain memiliki kepandaian tinggi dia juga memiliki pengalaman yang luas Segera dia menyadari bahwa gadis itu menggunakan kekuatan sihir untuk memainkannya Dia menjadi marah bukan main dan mukanya berubah merah sekali Begitu dia bergerak lagi tangannya sudah mencabut pedang yang menempel di punggungnya Perempuan keparat, berani kau mempermainkan aku BHS Song Chi sudah menerjang tanpa memberi kesempatan kepada Hui Lan Kakak-kakaknya hanya menonton karena mereka percaya penuh akan kelihayan saudara termuda itu Apalagi melihat gadis itu belum mencabut senjatanya dan menghadapi BHS Song Chi dengan tangan kosong Akan tetapi, sekali ini BHS Song Chi bertemu dengan Teng Huilan Putri Pendekar Besar Teng Hei Yang biarpun masih muda sudah memiliki ilmu kepandaian yang hebat Melihat lawannya marah dan menyerang dengan curang tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk mencabut sepasang pedangnya Huilan mengelap dengan cepat dari sambaran pedang yang menusuk dadanya Begitu melihat gerakan si kakai itu ia pun dapat mengukur kepandainya Memang lawannya bukan orang biasa dan memiliki ilmu silat yang cukup tinggi Akan tetapi ia tahu pula bahwa ia menang dalam kecepatan dan tenaga sakti Maka ia pun tidak mau mencabut siang kiam, sepasang pedang, dari punggungnya dan menghadapi lawan yang berpedang itu dengan tangan kosong belaka Setelah tusukannya dapat dilakukan dengan mudah oleh gadis itu, BHS Song Chi menjadi semakin penasaran Dia lalu memainkan pedangnya dengan sepenuh tenaganya Pedangnya lenyap berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung Akan tetapi ia menjadi terkejut dan juga heran Rasanya setiap serangannya sudah tetap hampir mengenai sasaran Akan tetapi selalu luput Hal ini tidak mengherankan karena Huilan memergunakan langkah ajaib yang disebut Jau Po Po An So An Kedua kakinya bergerak cepat, melangkah dan menggeser ke sana sini Akan tetapi selalu serangan pedang lawannya dapat dilakukan dengan mudah BHS Song Chi merasa heran bukan main Gadis itu kelihatan olehnya, seperti menanti datangnya serangan Akan tetapi begitu dah menyerang, gadis itu melangkah dan mengelap dari serangannya Dengan penasaran dan semakin marah BHS Song Chi menyerang terus Kini mengerahkan seluruh tenaganya sehingga serangannya semakin kuat dan cepat Haki-haki dia membentak dan memutar pedangnya Akan tetapi tiba-tiba dia terbelalak karena gadis itu sudah lenyap dari depannya Dan sebelum dia dapat sempat memutar tubuh mencarinya Huilan menendang dari belakang Buk tubuh yang kata itu terhuyung seperti orang mabok dan dia cepat memutar tubuhnya Dilihatnya gadis itu tersenyum mengejek Sikai itu menjadi beringas Mampuslah dia membentak dan mainkan pedangnya mengirim serangan maut Akan tetapi kembali tubuh lawannya menghilang Dia tidak tahu bahwa Huilan menggunakan ilmu meringankan tubuh dan mainkan ilmu silat yang cucu anin Burung walet menembus awan yang memiliki gerakan cepat bukan main Sekali ini Huilan mengerahkan lebih banyak tenaga sinkangnya dalam tendangannya Des pinggul si Katai kena tendang keras sekali dan tubuhnya terpental seperti sebuah bola ditendang Ketika dia terbanting jatuh, dia terengah-engah Akan tetapi sekarang dia dan kawan-kawannya menyadari bahwa gadis itu memiliki kepandayan yang tinggi Sementara itu si Kong mendekati Huilan dan berbisik Mereka inilah yang berjuluk Butek Ngerosian Yang dulu bersama Toa Oke dan Ji Oke mengeroyok mendiang suhu Cheng Lojin Mendengar ini, Huilan mengerutkan alisnya dan mukanya menjadi kemerahan Kedua tangannya bergerak ke punggung dan di lain saat ia sudah mencabut sepasang pedangnya yang mengeluar sinar menyeramkan dan berwarna hitam Hok Mo Siang Kiam, sepasang pedang penakluk iblis, memang berwarna hitam dan pedang pusaka ini merupakan pedang yang ampuh sekali Jadi kalian inilah yang berjuluk Butek Ngerosian Kalian yang dahulu bersama Toa Oke dan Ji Oke menyerbut pulau teratai merah dan mengeroyok kakek buyutku Cheng Tian Xin Bagus, bersiaplah kalian untuk menebus dosa Lima orang itu terkejut mendengar bahwa gadis yang lihai ini adalah cucu buyut Cheng Tian Xin si pendekar sadis Pantas ya demikian lihai, dan lima orang itu diam-diam merasa gentar juga Mereka masih belum melupakan peristiwa di pulau teratai merah di mana mereka mengeroyok Cheng Tian Xin bersama dua orang datuk besar Toa Oke dan Ji Oke Mereka bertujuh mengeroyok pendekar perkasa itu dan mereka semua terluka dalam yang cukup hebat sehingga memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mengobatinya Akan tetapi mereka tidak percaya kalau gadis ini mampu melawan mereka berlima Bagaimanapun juga gadis itu masih muda sekali dan tentu saja belum berpengalaman Serbu Bunuh bocah sombong ini bentak siok kahai Mendengar perintahin, Xia Leng Teek, orang kedua yang tinggi kurus bermuka pucat Lalu Chong Boan, orang ketiga yang bertubuh sedang dan mukanya penuh berwok Dan B.W.A. Kuansi, si orang keempat yang pendek gendut, sudah mencabut pedang masing-masing dan kini lima orang itu dengan pedang di tangan mengepung Huilan Dilihat keadaannya seolah-olah seekor domba muda yang lunak dagingnya dikepung oleh lima ekor serigala yang kelaparan dan haus Huilan tidak menjadi gentar dan kembali ia mengerahkan kekuatan sihirnya dan membentak Kalian berlima berlututlah mendengar bentakan ini, dua di antara mereka menekuk lututnya, akan tetapi mereka segera dapat menolak kekuatan sihir itu dengan pengorahan sinkang mereka Maka lumlah Huilan bahwa sihirnya tidak akan dapat dipergunakan untuk mempengaruhi mereka yang memiliki sinkang yang kuat Di antara ilmu-ilmu yang diajarkan ayahnya kepadanya, ilmu sihir inilah yang paling lemah Maka melihat kekuatan sihirnya tidak mempan lagi, ia pun sudah siap dengan sepasang pedang disilangkan di depan dada Melihat gadis itu diketung lima orang, si kong lalu tertawa bergelap dan dia menanggalkan caping yang tadi menutup kepalanya dan berkata Hahaha, kalian berjuluk lima dewa tanpa tanding akan tetapi kini berlima mengeroyok seorang gadis Lebih baik kalian mengubah julukan menjadi lima orang iblis tak tahu malu setelah berkata demikian Dia memungut sebatang kayu ranting pohon dan sekali melompat, dia sudah berdiri di belakang Huilan Kini si kong dan Huilan berdiri saling membelakangi dan menghadapi lima orang pengepung itu Si kong siap dengan tongkatnya dan Huilan siap dengan sepasang pedangnya Lan Moi, jangan kau pergunakan pedangmu untuk membunuh orang, bisik si kong Huilan yang tadinya sudah marah sekali mendengar bahwa lima orang itu yang mengeroyok kakek buyutnya dan kemarahan membuat ia berkeinginan untuk membunuh mereka Kini mendengar bisikan si kong menjadi sadar dan ia pun mengangguk dan berbisik kembali Baiklah, kong ke, lega rasa hati si kong mendengar jawaban ini Lima orang yang sudah mengetung itu, kini tidak dapat menahan kemarahan mereka dan segera mereka menyerbu dengan ganas Karena mereka memandang ringan kepada si kong yang belum mereka ketahui kelihayanya Maka orang pertama, kedua dan ketiga menghadapi Huilan Sedangkan si kong dilawan oleh orang keempat dan kelima Belasan orang Anggau Takui Jiao Pang yang tadi mengeroyok si kong dan Huilan Tidak berani meju dan hanya menonton saja Mereka percaya bahwa Butek Ngerosian tentu akan dapat merobohkan dua orang muda itu Akan tetapi pengharapan mereka ini ternyata tidak terjadi BWA Kuansi yang gendut dan BHS Song Chi yang katai Sebentar saja merasa betapa lihainya pemuda yang mereka keroyok Biarpun mereka berdua menggerakan pedang dengan ganas sehingga setiap gerakan pedang merupakan serangan maut yang dasyat Namun pedang mereka tak pernah berhasil mengenai tubuh pemuda itu Kalau tidak dihilangkan tentu tertangkis oleh tongkat yang bergerak aneh sekali Setiap pedang mereka bertemu tongkat, mereka merasa telapak tangan yang memegang pedang tergetar hebat dan hampir saja mereka melepaskan senjata mereka Keadaan huilan lain lagi Biarpun sepasang pedangnya yang membentuk dua gulungan sinar hitam itu hebat dan kuat sekali Namun pengeroyokan tiga orang itu membuat ia dihujani serangan dan kedua pedangnya menjadi senjata untuk mempertahankan diri saja Tidak ada kesempatan untuk membalas Akan tetapi, tiga orang pengeroyok itu pun tidak pernah dapat menyentuh sehingga mereka menjadi penasaran dan mendesak terus Sambil milayani dua orang pengeroyoknya, Sikong dapat membagi perhatiannya ke arah huilan dan melihat huilan terdesak oleh tiga orang pengeroyoknya Sikong segera mempercepat gerakan tongkatnya Rakao Sintung, tongkat sakti pemukul anjing yang dimainkan berubah dengan desakan yang kuat kepada dua orang pengeroyoknya Dua orang itu terkejut, akan tetapi mereka tidak mampu menghindar ketika tongkat itu menghantang lutut kiri si gendut BWA Kuansi dan alam detik lain memukul pundak kiri si katai DHS Song Chi Kedua orang itu berteriak kesakitan BWA Kuansi memegang sebelah kakinya yang terpukul dan berloncat-loncatan, tidak memperulikan lagi pedang yang dilepaskannya karena tangan kanan sibuk memegangi lututnya sambil mengaduh-aduh Lutut yang terpukul itu bukan emain yerinya, mendenyut-denyut sampai terasa di jantungnya Sedangkan DHS Song Chi terpaksa melepaskan pedangnya karena pundaknya yang terpukul itu membuat lengan kanannya menjadi lumpuh Dia pun mengeluh kesakitan sambil mendekat pundak kanan yang terpukul tadi Si Kong tidak lagi memperdulikan dua orang itu dan dia sudah menyerbu ke arah tiga orang yang mengeroyok dan mendesak huilan Begitu dia menggerakkan tongkatnya, kepungan itu menjadi kacau balau Cio KHI, orang pertama yang mukanya bopeng, melihat betapa dua orang rekannya telah kalah dan tidak mampu melanjutkan perkelahian Diam-diam ia terkejut sekali dan maklum bahwa pemuda yang mereka pandang remeh itu tidak kalah lihainya dibandingkan dengan gadis cucu buyuk pendekar sadis Maka ia memberi aba-aba kepada dua orang rekannya untuk mengeroyok si Kong Sedangkan dia sendiri masih menyerang huilan dengan ganasnya Akan tetapi, dengan bantuan dua rekannya saja dia tidak mampu mengalahkan huilan Maka, setelah seorang dari dia melawan gadis itu, dia segera terdesak hebat Semua serangannya kandas oleh pedang di tangan kanan huilan, sedangkan pedang di tangan kiri gadis itu membalas serangan dengan hebatnya Cio KHI merupakan orang tertua dan terlihai di antara lima orang butek ngelosian Dia merasa amat penasaran karena tidak dapat mengalahkan seorang gadis Dikerahkannya seluruh tenaganya dan dikeluarkan semua ilmu sila yang dikuasainya Pertandingan antara si Kong dan dua orang pengeroyok barunya tidak berlangsung lama Si Kong segera memainkan TAK Sintung Tongkatnya menyambar-nyambar, demikian cepat dan tidak disangka-sangka gerakannya Barulah sanjurus saja sia lengtek dan congbo antar pelanting dan pedang mereka terlepas dari tangan mereka Akan tetapi kini si Kong tidak mau membantu huilan Gadis itu bertanding melawan seorang, maka dia tidak mau mengeroyok Apalagi melihat huilan mendesak lawannya dengan hebat Dia tahu bahwa sebentar lagi huilan pasti akan mampu mengalahkannya Dugaan si Kong tepat Ketika Cio Kahi menyerang huilan dengan sabutan pedangnya yang mengarah pinggang Huilan menggunakan pedang kirinya untuk menangkis sekaligus mengerahkan tenaga Sintang untuk menempel sehingga pedang mereka saling melekat Saat itu dipergunakan oleh huilan untuk membabatkan pedangnya dari atas ke bawah mengenai pedang lawan yang sudah tertahan oleh pedang kirinya itu Terak pedang di tangan Cio Kahi potong menjadi dua Sebelum hilang kagetnya, Cio Kahi menerima pendangan kaki kiri huilan yang tepat mengenai perutnya sehingga tubuhnya terjengkang dan terbanting keras di atas tanah Empat orang saudaranya lalu menolongnya, memapahnya untuk bangkit dan tanpa kata-kata lagi mereka berlima pergi meninggalkan tempat itu Belasan orang anggau takui Cio Pang menjadi ketakutan, akan tetapi si Kong berkata kepada mereka Kalian jangan takut Kami bukan orang yang membunuhi rekan-rekanmu ini Bahkan kami berniat untuk mengubur mereka Kalau kami menghendaki, sekarang juga kalian sudah mati semua Nah, sekarang setelah ada kalian, tidak perlu lagi kami mengubur mayat-mayat ini Kalian yang harus mengubur mereka, belasan orang itu merasa bersyukur bahwa pemuda dan gadis pendekar itu tidak membunuh mereka Mereka hanya dapat merangkak dan memandang ketika kedua orang pendekar itu meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan menuju puncak Terima kasih telah menonton